Hei 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 hei, alur game kali ini akan ceritain alur cerita Final Fantasy Tactics The War of the Lions Final Fantasy ini cukup kental sikut-sikutan politiknya, belum lagi masalah diskriminasi antara kelas bangsawan dan rakyat jelata Oke, without further ado, let's the story begin Hero kita, Ramsabeov, adalah bangsawan yang menjadi mercenary Ia bergabung dengan mercenary lainnya bernama Govard Kavgarion untuk melindungi Prinses Ophelia di Orbon Monastery Sayangnya, sayangnya, sayang, mereka gagal melakukan tugasnya Di saat Ramsa harus baku hantem dengan pasukan Northern Sky, ada seorang bernama Delita Heral berhasil menculik Ophelia Ramsa dan Agrias, bodyguardnya Ophelia pun segera mengejar Delita Delita yang berasal dari kasta rakyat jelata, rupanya adalah sahabat Ramsa yang dikiranya sudah mati Mereka dulunya adalah sama-sama kadet di Akademi Magic City of Garilan Situasi Ivalis sendiri sedang kacau-kacau-nya karena kalah perang dengan Ordalia dalam 50 Years War Banyak tentara tak mendapat bayaran dan beralih menjadi pemberontak Salah satu kelompok yang terkenal adalah Corps Brigade Saat mereka menyerang Garilan, Ramsa dan Delita berhasil mengalahkan Corps Brigade Perjalanan Ramsa dan Delita mengusir Corps Brigade Membuat mereka menyelamatkan Argata Dalfus yang dikroyok pasukan Corps Brigade Argat merupakan bodyguard dari Markui Elmdor yang diculik oleh Corps Brigade Mereka pun segera melaporkan kejadian ini ke Dysdark, kakak tertua dari Ramsa Ya, karena sudah di rumah, tak lupa juga Ramsa dan Delita bertemu dengan adik mereka masing-masing Yaitu Alma Beowulf dan Titra Heral Kemunculan salbab kakak kedua Ramsa yang memberi tahu tentang keberadaan Elmdor Membuat Ramsa, Delita dan Argat berusaha menyelamatkan Elmdor sendirian Mereka segera pergi ke Mersan City of Daughter dan mengikuti jejak Wigraf Falls Pemimpin Corps Brigade ke Sun Red Seeds Setibanya di Sun Red Seeds, mereka malah melihat Wigraf membunuh Gustav Margrave Dalang penculikan Elmdor yang tak lain adalah anak buahnya sendiri Wigraf rupanya tak setuju dengan penculikan yang dilakukan Gustav Ramsa yang lebih mementingkan keselamatan Elmdor membiarkan Wigraf kabur Walau keputusan Ramsa itu sempat ditentang keras oleh Argat Tapi keberhasilan penyelamatan Elmdor malah membuat Dysdark marah besar Nah lho, hmm, 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 ada yang aneh nih Di sisi lain, berita heroik dari Ramsa dan Delita ini menyebar luas yang membuat mereka dipercaya memimpin pasukan Untuk menyerang Corps Brigade yang dipimpin oleh Miluda Falls Saat Ramsa baku hantam dengan Miluda Irgorskastil tempat kediaman keluarga Beolf diserang oleh Corps Brigade yang dipimpin oleh Gragorod Levin Di sini, Dysdark mengalami luka dan Alma hampir saja diculik kalau Salbak tak segera datang Gragorod yang mundur karena dipukul balik oleh Salbak kemudian membawa titra adiknya Delita yang dikira berkasta bangsawan Delita yang emosi karena adiknya diculik akhirnya berdebat hebat dengan Argat yang memang tak suka dengan kasta rakyat jelata Ramsa jelas membela sahabatnya dong dan kemudian mengusir Argat dari timnya Mereka berdua pun kemudian memutuskan untuk menyelamatkan titra Setelah mendapat info keberadaan titra, mereka berangkat ke Fofohan Windflats dan sempat diadang oleh Miluda yang terpaksa mereka bunuh Di Fofohan Windflats, Wigraf yang tahu adiknya dibunuh akhirnya baku hantam dengan Ramsa dan Delita Di sini terkuat fakta kalau dalang asli penculikan Elmdor adalah Dysdark dan Salbak Penculikan itu dilakukan untuk menghilangkan lawan politik karena Elmdor ternyata mendukung Order of Sultan Sky Selama Wigraf baku hantam dengan Ramsa, Gregoroth kabur lagi dengan membawa titra Setelah Wigraf kabur, Ramsa dan Delita segera mengejar Gregoroth yang pergi ke Sigden Fortress Di sini, kejadian memilukan terjadi Titra yang disandra harus mati dibunuh oleh Arkad dan Salbak yang menyerang Gregoroth Ternyata, janji Dysdark untuk mengutamakan keselamatan Titra hanyalah janji kosong Janji palsu! Delita marah sejadi-jadinya dan membantai Arkad Ia pun mulai membenci Order of the Northern Sky Tiba-tiba, tempat tersebut meledak duar Ramsa pingsan dan sempat melihat Delita yang memeluk adiknya di dalam api Kejadian inilah yang membuat Ramsa meninggalkan gelar pengsawannya dan menjadi mercenary Ramsa, Agrias, dan Gavgarion akhirnya berhasil menemukan Delita dan Ophelia Yang dikepung oleh pasukan Northern Sky di Searsal Falls Gavgarion rupanya pengkhianat dan bergabung dengan pasukan Northern Sky untuk merebut Ophelia Ramsa dan Agrias membantu Delita untuk mengalahkan Gavgarion dan pasukannya Setelah itu, Delita pergi dan membiarkan Ophelia dibawa Ramsa dan Agrias ke Lionel Castile Tempat Church of Glabados yang dianggap netral Di perjalanan menuju Lionel Castile, Ramsa menyelamatkan masinis bernama Mustadio Bunansa yang dikejar oleh pembunuh bayaran Perth Trading Company Mustadio pun ikut bergabung menuju Lionel Castile untuk meminta bantuan pihak gereja Setibanya di Lionel Castile, mereka bertemu dengan Alphonse de la Croix Ia bersedia menolong mereka termasuk Mustadio yang ternyata membawa Taurus Aurasite Aurasite sendiri merupakan artifak kuno yang memiliki kekuatan dari legenda Zodiac Briefs Menurut catatan sejarah, 12 kesatria gagah berani yang dipimpin oleh Saint Ajora berhasil mengalahkan Ancient Demon Alih-alih dibantu pihak gereja, ternyata Mustadio dan Ramsa yang mau menyelamatkan ayahnya Mustadio di Clockwork City of Gog malah dijebak Mustadio tertangkap oleh Ludovic Baird, ketua Trading Company yang disewa oleh pihak gereja Terpaksa, Aurasite yang disimpan Mustadio berhasil jatuh ke tangan Ludovic Setelah baku hantam dengan pasukan Ludovic, Ramsa berhasil menyelamatkan ayahnya Mustadio Rupanya, oh rupanya, Aurasite tersebut palsu dan membuat Delacroix marah besar yang berakhir dengan ia membunuh Ludovic Gavgarion sendiri bekerjasama dengan Delacroix untuk mengalahkan Ramsa Tahu Ophelia dan Agrias dalam bahaya, Ramsa bergerak cepat menuju Lionel Castile untuk menyelamatkan mereka Di perjalanan, Ramsa sempat bertemu dengan Delita yang memberikan peringatan kepadanya di Port City of Warjilis Ramsa akhirnya menyelamatkan Agrias yang dikepung oleh pasukan gereja di Baliaswil Setelah mendengar kabar tentang Ophelia yang akan dieksekusi oleh pihak gereja Ramsa dan Agrias bergegas ke lokasi yang ternyata adalah jebakan yang dibuat oleh Gavgarion Pakai jebakannya disini ternyata, rek Setelah baku hantam beberapa kali dengan Gavgarion Gavgarion berhasil dibunuh di pintu gerbang Lionel Castile Ada dua kejadian yang terjadi bersamaan saat Ramsa berusaha menembus Lionel Castile Yang pertama, Delita bekerjasama dengan Delacroix dan Formal Tengil Pimpinan Templar Knight membawa Ophelia ke Order of Southern Sky Ophelia sendiri ternyata bukan putri kerajaan yang asli Karena putri kerajaan yang asli sudah mati saat bayi Kejadian kedua, Wigraf yang merenungi kematian adiknya Didatangi oleh Lofrey Wartring Anggota Templar Knight yang mengajaknya bergabung untuk merevolusi Ivalis Ramsa yang berhasil menembus Lionel Castile Akhirnya berhadapan dengan Delacroix yang menggunakan Scorpio Auracite Untuk berubah menjadi demon Lukavi bernama Jukulin, The Impure Setelah baku hantam, Ramsa mengambil Auracite tersebut Perang antara Order of Northern Sky dan Order of Southern Sky tak terhindarkan Ya, saling berebut kekuasaan Yang satu pengennya Prince Orinus yang jadi raja Yang satunya lagi ingin Ophelia yang jadi raja Delita sendiri mendapatkan kepercayaan dari Duke Goltana Pimpinan Order of Southern Sky karena berhasil membawa Ophelia Ramsa yang risih dengan perang ini kemudian mencoba bertemu dengan salbak di Royal City of Leshalia Di perjalanan ke sana, Ramsa tak sadar telah menyelamatkan Oran Anak angkasi Dolphus Orlandu, komandan dari Order of Southern Sky Saat bertemu dengan salbak, usaha Ramsa menghentikan perang ini tak berhasil Ia pun kemudian menemui adiknya Alma untuk segedar temuk kangen Saat bincang-bincang dengan Alma, muncullah Salmor Luciananda Petinggi gereja yang melabeli Ramsa sesat karena kematian Delacroix Pukul-pukulan pun tak terhindarkan dan berakhir dengan kemenangan Ramsa Tak disangka, Alma ternyata tahu kalau di Orban Monastery tersimpan Auracite Alma dan Ramsa pun berangkat ke sana Rupanya, oh rupanya, Ramsa kalah cepat dengan Templar Knight Yang dipimpin oleh Wigraf dan Isilut Tengil, Westdite Kungayre Templar Knight sudah mendapatkan Virgo Auracite yang ada di Orban Monastery setelah melukai Elder Simon Isilut pergi membawa Auracite itu dan menyandra Alma Wigraf sendiri harus baku hantam dengan Ramsa, tetapi kalah Wigraf kemudian menggunakan Arias Auracite untuk menjadi Belias, The Gigas, dan kemudian kabur Sebelum Ramsa pergi, Elder Simon menggunakan tenaga terakhirnya untuk memberikan The Scriptures of Germanica The Scriptures of Germanica sendiri berisi tentang Saint Ajora yang bukanlah orang suci Melainkan seorang pemberontak yang merusak Holy Doran Empire Dan tak ada hubungannya dengan Zodiac Briggs The Scripture ini pun berisi macam-macam mantra ritual Maju terus untuk menyelamatkan adiknya Ramsa bertemu dengan Rafa Galtena yang dikejar oleh Marak dan pasukan Gerrit Barrington Barrington sendiri ternyata sudah menangkap Isilut dan Alma Serta Scorpio dan Taurus Auracite untuk mengancam Volmarf bergabung dengannya Volmarf malah marah besar dan ia berubah menjadi Lukavi Dan membantai pasukan Barrington dan Isilut, anaknya sendiri Alma sendiri pun dibawa oleh Volmarf karena dianggap sebagai host yang cocok untuk kebangkitan masternya Ramsa yang menerobos masuk akhirnya harus berhadapan dengan Wigraf yang berubah wujud menjadi Belias Barrington sendiri yang kabur ke atap akhirnya harus mati setelah berhasil menembak Marak yang melindungi adiknya Bersamaan itu muncullah Emdor yang aslinya sudah mati bersama dua asasin bernama Celia dan Letty Ramsa pun segera datang dan melawan Elmdor Setelah Emdor dan asasinnya mundur, Auracite yang dipegang oleh Rafa menghidupkan Malak kembali Padahal Ramsa mengira Auracite itu akan mengubah Rafa menjadi Demon Lukavi Ramsa kemudian memutuskan untuk pergi ke Zeltania Castle untuk bertemu dengan Delita dan Orleandu Walau di tengah perjalanan, Ramsa sempat dihadang oleh Meliadul Tengil, adik dari Isilut yang mengira Isilut mati karena Ramsa Wah kayak salah paham ya ondek ini ternyata Akhirnya, Ramsa bisa bertemu dengan Delita Di sini terkuak rencana hide konfesor Marcel, yaitu membunuh para pentolan di dua kubu yang sedang berperang Dengan begitu, gereja bisa mengontrol Ivalis Perbincangan mereka berdua ini rupanya diketahui Salmor, otomatis mereka berdua harus membunuh Salmor Ramsa kemudian melanjutkan rencananya untuk menemui Orleandu, yang ternyata adalah sahabat ayahnya Perjalanan menuju ke sana pun tak mulus, Ramsa harus menghancurkan pintu bendungan untuk mengurangi efek racun Mosfungus yang disebar oleh Baric Frensor, salah satu pentolan Templar Knight Keadaan internal masing-masing kubu pun makin panas, sesuai yang dikatakan Delita Goltana dan Orleandu palsu berhasil dibunuh Delita, sedangkan Orleandu yang aslinya berhasil ditolong oleh Ramsa Sedangkan di kubu Norton Sky, Dysdark malah membunuh Lark yang membuat salpak tak mempercayai Dysdark lagi Bahkan terkuat kalau Dysdark lah yang membunuh ayahnya sendiri dengan Mosfungus Bersamaan dengan itu, Lofre datang dan memberikan Capricorn Aurasite ke Dysdark Bukti kalau Dysdark membunuh ayahnya sendiri adalah munculnya jamur Mosfungus di kuburan ayahnya Petunjuk keberadaan Alma di Limbury Castle membuat Ramsa segera kesana Di sini, Ramsa harus berhadapan dengan Celia dan Letty yang ternyata, oh ternyata adalah Ultima Demon Kemudian juga harus melawan Arkad yang dibangkitkan lagi Dan tentunya Elmdor yang akhirnya berubah wujud menjadi Demon Lukavis Zalera Bukan Zalora ya, itulah tempat beli baju The Deaths are up Elmdor yang berubah wujud ini akhirnya membuat Meliardul yang tadinya membenci Ramsa jadi menolongnya Tapi tetap saja, Alma tak ditemukan di sini Rupanya ini adalah jebakan dari Elmdor Ramsa kemudian pergi menuju ke Irgros Castle karena tahu kalau Dysdark memegang Capricorn Aurasite Setibanya di sana, Ramsa malah melihat Baku hantam antara Dysdark dan Salbak Dysdark sendiri akhirnya menjadi Demon Lukavis Adramelech, The Wroth Dan membunuh Salbak Ramsa pun tak tinggal diam dan akhirnya harus membantai Adramelech Berakhir sudah nama keluarga Beolf Di Mulan, tempat High Confessor Marcel berada Terjadi kudeta yang dilakukan oleh Volmarf Ia melukai High Confessor untuk mengetahui lokasi Necro Hall of Mulan yang ternyata ada di Orbon Monastery Karena untuk membuka portal Necro Hall of Mulan membutuhkan mantra yang ada di Scripture of Germanicu Volmarf bernegosiasi dengan Ramsa untuk menukarnya dengan nyawa Alma Tapi ya pada ya, semua itu hanya jebakan Hmm, jebakan lagi, jebakan lagi Dan Ramsa harus melawan Salbak yang dibangkitkan oleh Volmarf Ramsa pun segera menuju Orbon Monastery lagi untuk mengejar Volmarf Ya, karena sudah mendekati akhir, maka banyak musuh yang menghadang Kayak Lofrey yang membuka portal Necro Hall of Mulan Seletien, dan kemudian Barik Akhirnya pun, ia sampai ke Airship Graveyard Tempat Volmarf dan Alma berada Dan sopasti, Baguantam tak terhindarkan Volmarf berubah menjadi Demon Lukavi Hasmal Bringer of Order Setelah kala, akhirnya Hasmal malah bunuh diri Untuk bisa membangkitkan Saint Ajora lewat tubuh Alma Tapi mental Alma yang kuat Membuat Saint Ajora keluar dari tubuhnya Yang kemudian berubah menjadi Ultima High Serap Ramsa pun menghajarnya habis-habisan Sampai Ultima akhirnya meledak Nasib Ramsa dan Alma pun jadi tak jelas Ayo lo, mati atau hidup nih? Karena Ramsa dan Alma dianggap menghilang begitu saja Maka mereka dianggap sudah mati Sehingga dibuat pemakaman untuk seluruh keluarga Beolf Oran yang sempat menghadiri Kemudian terkejut saat melihat Ramsa dan Alma naik Cokobo Oran sendiri kemudian membuat tulisan Untuk mengungkapkan hero sebenarnya Yang menyelamatkan dunia adalah Ramsa Tapi, pihak gereja merasa tulisan yang dibuat Oran berbahaya Sehingga dia dituduh sesat dan akhirnya dibunuh juga Delita dan Ophelia kemudian menikah dan menjadi penguasa Ivalis Tapi, tapi, oh Drama masih saja terjadi Ophelia yang dendam ke Delita berusaha membunuhnya Tapi, malahan Ophelia lah yang mati duluan Delita sendiri yang kemudian terluka Kemudian teringat akan Ramsa Dan merenungkan apa yang Ramsa dapat pada akhirnya Karena, kalau Delita sendiri Yang ia dapat adalah kematian Dan, itu dia endingnya alur cerita Final Fantasy Tactics Akhir dari sebuah kisah politik Tikung-menikung demi kekuasaan Oke, thanks sudah menonton video alur game episode 28 ini Like dan subscribe kalau suka And, see ya on the next episode Terima kasih sudah menonton video